Manajemen Student Association merupakan himpunan mahasiswa di tingkat program studia 1 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Se-yogionya himpunan mahasiswa, prinsip yang mendasari Manajemen Student Association adalah pelayanan dan peningkatan kesejahteraan yang komprehensif bagi seluruh mahasiswa manajemen. Misi dari MSA adalah mewujudkan himpunan mahasiswa yang aspiratif dan proaktif menuju mahasiswa manajemen yang proaktif. Misi dari MSA 2021 yakni, 1. Membangun iklim dan mutu kerja fungsionaris yang profesional dan berasas kekeluargaan. 2. Optimalisasi peran dan fungsi MSA sebagai instrumen mahasiswa manajemen yang aspiratif dan proaktif dalam pelayanan. 3. Memperkuat koneksi dengan internal organisasi antar lembaga kemahasiswaan, alumni, sivitas akademika program studi manajemen, dan pihak eksternal. 4. Memfasilitasi pengembangan mahasiswa manajemen dalam bidang keilmuan serta minat dan bakat untuk berinovasi dengan program kerja yang esensial. 5. Menciptakan media informasi yang berkualitas dan informatif dalam transformasi digital organisasi. MSA memiliki 7 target, yaitu ekosistem kerja yang baik, kader mahasiswa yang unggul, komunikasi yang erat, program kerja yang esensial, semangat berkompetisi, menjuarai Liga Prestasi dan EkoCem, serta menjadi organisasi mahasiswa terbaik. Nilai yang dibawa di MSA 2021 yakni siap, diantaranya sinergis, inovatif, aspiratif, dan proaktif. Budaya yang dibawa MSA 2021 diantaranya komitmen, melayani, mendengar, dan menghargai. Struktur MSA 2021 yaitu Board of Executive, Senator, Board of Director, Senior Staff, dan Staff. BOE atau Board of Executive, terdiri dari Chairman dan Managing Director. BOE bertugas untuk mengawasi dan mengelola agar MSA dapat berjalan dengan baik dan terarah. Senator adalah perwakilan MSA di Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Tugas dari Senator adalah menyuarakan, mengedepankan, dan membela aspirasi serta kepentingan dari MSA. Administration Division merupakan divisi yang mengatur segala kepentingan administratif, baik eksternal maupun internal dari MSA. Administration Division berkolaborasi dengan Finance Division dalam mengatur segala fungsinya. Program kerja Administration Division mencakup absensi dan notulensi, ID card, sertifikat, database, lingkar administrasi, proposal dan LPJ, farewell party, after movie, dan inventaris MSA. Finance Division memiliki fungsi dalam mengatur arus kas simpunan, berhubungan dengan pihak luar terkait keuangan, dan mengawasi arus kas broker MSA. Program kerja Finance Division mencakup manajemen in business, ekonomi kreatif, cash controller, badan audit internal, dan edukasi kebendaharaan. Human Resource Development, MSA FEB Undip, merupakan sebuah divisi yang terfokus menjadi dua bagian, yaitu fungsi personalia dan fungsi kaderisasi. Untuk fungsi personalia sendiri merupakan sebuah fungsi yang berfokus pada pengembangan internal dari MSA itu sendiri, sedangkan untuk kaderisasi merupakan sebuah fungsi yang berfokus pada pendidikan karakter dari mahasiswa baru manajemen FEB Undip. Di divisi HRD sendiri, kita terdapat delapan program kerja dan program harian, diantaranya ada SDT, ada Mention, ada Suksesi, ada Sahabat MSA, ada Team Building, ada Training Development, ada Data Analyze, dan ada MSA Gathering. Student Development bertugas untuk memfasilitasi kebutuhan dan peningkatan intelektualitas mahasiswa manajemen. Student Development terbagi menjadi dua subdivisi, yang pertama itu ada Research and Development, yang kedua ada Kesejahteraan Mahasiswa. Program kerja dari Student Development mencakup Manajemen Rangers, Dipenegara Business Case Competition, Nation, Manajemen Belajar, Kajian, dan Pelatihan SPSS dan SEMAOS. Public Relations bertugas untuk membranding, membentuk citra MSA, serta membangun hubungan dengan pihak eksternal maupun internal. Program kerja Public Relations mencakup Manajemen Sosial Project, Disnatalis, Publikasi, Anjeng Sana, Anjeng Sini, Buletin Management, Partnership, Company Visit, Podcast, Management Sharing Time. Project Division merupakan divisi yang berfungsi sebagai wadah pengembangan minat dan bakat mahasiswa manajemen, serta membranding MSA secara internal maupun eksternal melalui program kerja yang masif. Program pekerja Project Division mencakup, Envision, Smear Nasional, Manuver, dan Lingkar Mikat Manajemen. Creative Media Division merupakan divisi yang bertugas untuk membangun brand awareness dan citra MSA dalam bentuk media digital dan fisik. Program kerja Creative Media Division mencakup DKV, Lingkar PDD, latihan desain, dan company profile. Menjalankan roda organisasi di tengah keterbatasan tidak membuat kami surut akan semangat. Keterbatasan tidak membuat MSA berhenti melangkah dalam menciptakan semangat pengkaryaan untuk berkembang bersama mahasiswa manajemen. MSA FB Wundip siap berdedikasi untuk mewujudkan insan manajemen yang unggul untuk Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, dan Bangsa Indonesia. MSA! Yes! MSA! Go! MSA! Win! MSA! Yes! Go! Win! Drive to Dedicate! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!